Hey Cubers, akhirnya untuk pertama kalinya gue syuting tanpa Nadia, yeay. Dan yang lebih menyenangkan lagi, sekarang gue lagi ada di Bali. Seperti episode minggu lalu, masih banyak keseruan-keseruan yang bakal gue eksplor di Bali. Misalnya, nyobain underwater scooter. Terus ngobrol seru bareng band Indi Kece dari Bali, Nafikula, and last but not least, gue bakalan jalan bareng seorang ciri cantik nih. Yang lagi hits banget di Bali karena vintage outfit-nya. Seru banget kan? So, stay tune terus di Cubicle in Bali ya Cubers. Hai Cubers, balik lagi di Cubicle barengan sama gue, Nino Kayam. Dan sekarang kita ada di atas sebuah ponton dari Aquastar Underwater Scooter. Hari ini, Nino bakalan main scooter tapi di bawah laut. Itu adalah sebuah tantangan terbesar dalam hidup gue ya Cubers. Karena gue itu punya dua kelemahan terbesar. Di hidup gue, gue gak bisa naik motor dan gak bisa berenang. Hari ini gue naik motor di dalam air, luar biasa gak? Jadi, daripada gimana-gimana nanti di dalam airnya, gue sekarang pengen panggil dulu Mas Ketut dari Aquastar buat ngejelasin caranya. Hai Mas Ketut, apa kabar? Baik. Baik, gimana ini Mas Ketut nih? Apa aja yang harus dilakuin sebelum kita terjun ke bawah laut? Jadi, nanti kita turunnya. Yang pertama ya sama seperti diving dan seawalker. Kan saya gak bisa berenang tuh Mas Ketut, aman gak tuh? Aman sekali. Aman sekali ya. Nah, nanti di dalam air kita cuma relax. Ya, nanti saya kasih roti. Ikutin aja ya? Ya, ikuti aja. Lihat. Kasih roti buat saya atau buat? Kasih roti buat bapaknya. Buat saya makan? Iya. Bukan, buat ikannya. Saya kan masih sejenis ikan Mas. Kita bakal kelilingnya lebar. Kita mainnya one track lain ya. Oke. Oh, udah ada tracknya ya? Ya, udah. Jadi ini sebenarnya di bawah air itu nanti kita gak cuma muter-muter aja, tapi pasti akan ketemu sama makhluk-makhluk laut juga ya? Ya, pastinya. Semoga gak aneh-aneh sama makhluk lautnya, Cubers. Hehehe. Enggak juga. Yaudah, kalau gitu. Gue udah dijelasin, Cubers. Apa aja yang harus dilakuin dan apa aja yang gak boleh dilakuin ketika gue di dalam air naik underwater scooter ini. Jadi kalau pengen lihat keseruannya nih, kalau pengen jadi saksi di mana gue melakukan challenge terbesar dalam hidup gue, naik motor di dalam air, itu tubers. Tidak sih karena kita memang nanti di dalam air. Tapi sekarang gue aja sama. Tapi, lama-lama, semakin ke dalam, terlalu semakin. Akhirnya, buat orang yang gak bisa berat kayak gue aja, ini tidak menakutkan. Jadi luar seorang juga. Oke, Cubers. Selain kita bisa menikmati pemadaan alam di bawah laut, kita juga sekarang akan mencoba membuktikan ikat datang kesintasional. Kita dengan cara membagikan program-program-program-program-program-program-program-program-program-program-program-program-program-program-program-program. Kita belajar. Nah, Cubers. Itu dia. Keseruan gue eksplor keinginan alam bawah laut di Bali barengan sama Akuastar. After this one, gak sama gue dulu ya. Soalnya gue masih pengen jalan-jalan pakai skuter underwater gue ini nih. Bakal ada gelenda, kiusador kita dari Bali yang bakal ngajak Cubers seru-seruan bareng band ini kece dari Bali. Siapakah band tersebut? Stay tuned, Cubers! Sub indo by broth3rmax